Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi untuk kutuk pemirsa pada kesempatan kali ini kami akan membagikan informasi kepada adik-adik sekalian mahasiswa Fakultas pertanian Fakultas biologi maupun yang hobi dengan ilmu biologi pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu bakteri yang sangat bermanfaat sebagai alat atau sebagai guru untuk membuat tanaman transgenik jadi sudah kita bahas bahwa tanaman unggul adalah kadang mempunyai sifat atau karakter atau trait tertentu yang kita inginkan yang di tanaman lama tidak ada kita ceritakan saja tanah beberapa contoh tanaman yang ke sudah ada yaitu misalnya tanaman tahan hama misalnya ini eh harus diperoleh tanaman-tanaman eh baru yang tahan hama caranya adalah kalau yang konvensional tradisional dengan pemulihaan dengan caranya mengawin-ngawinkan mananya eh mana yang kita seleksi kemudian itu memang eh tahan begitu jadi dengan mengawinkan beberapa eh faretas atau kultifar sehingga kita peroleh eh beberapa anaknya dan ini harus diuji mana yang tahan dan tidak nah ini kalau ini kan eh sifatnya adalah agak apa eh divergen gitu tetapi kalau kita sudah tahu sifatnya khusus ya makanya sifat itu bisa dimasukkan begitu jadi tidak konvensional lagi dengan eh beberapa cara eh menjadi tanaman transgenik itu salah satunya eh yang untuk media untuk menyampaikan material genetik dari eh luar gen asing ke tanaman tersebut adalah eh bakteri akrobakterium tumifasien inilah yang kita pelajari bagaimana dia eh menyampaikan mengirimkan material genetik ke tanaman yang pada akhirnya nanti dimanfaatkan untuk nitip ha nitip inset gen-gen bentuk tentu ke dalam tanaman Oke coba kita mulai dari awal ini coba kita lihat sebentar di sini atau dimana sebanyak sebentar ya sebentar ya jadi ini yang akan kita sampaikan adalah eh memahami cara kerja bakteri akrobakterium tumifasien jadi nah inilah kita pertama kali harus mengenal eh bakteri tersebut ini yang sebelah kiri ini lah bentuknya ini merupakan bakteri eh eh soy borne yang ada di dalam eh tanah di dalam tersebut ini biasanya bentuknya seperti ini eh batang seperti ini kemudian eh bakteri ini bersifat gram negatif ini yang penting ya gram negatif eh kemudian eh sebetulnya ada beberapa spesies yang berbeda eh eh dengan agrobakterium tumifasien ini ya ada eh radio bakter agrobakterium radiobakter ada bateri eh agrobakterium risogenes kalau yang risogenes namanya saja risogenes ini eh memantik atau menyebabkan menjadi akarnya banyak air kita yang kita pelajari adalah yang agrobakterium tumifasien adalah yang menyebabkan krongol jadi ini seperti kol membesar ada seperti tumor kan gitu ini bagaimana bisa bisa terjadi demikian jadi nanti kita bahas jadi ini di tanaman apa saja ini bisa di tanaman eh mawar rose di tanaman walnut di beberapa eh tanaman raspberry raspberry nah ini bisa menyebabkan eh krongol ini nah jadi semacam tumor ini jadi bagaimana eh mekanisme atau cara kerja si bakteri agrobakterium tumifasien ini menghasilkan eh krongol ini nah ini sangat menarik dan nanti eh bakteri ini menjadi guru dalam mentransfer material genetik dan bisa dimanfaatkan untuk tanaman transgenik itu tadi jadi coba kita lihat ilustrasinya seperti ini nah ini kita sampaikan eh poin-poin yang penting saja jadi ini mekanismenya jadi ini agrobakterium tumifasien ini yang ini adalah sel dari tanaman nah jadi yang penting yang diketahui adalah di dalam agrobakterium tumifasien ini ada material genetik ada dua eh yang pertama yang di atas ini adalah eh kromosom kromosomal DNA tetapi juga ada namanya ekstra kromosomal yang namanya eh ti plasmid nah ini adalah plasmid ini yang paling penting nanti ini eh ti plasmid ini singkat katanya adalah tumor inducing itu mora yang menginjus adanya tumor di tanaman itu ya karena adanya ti plasmid ini kemudian di dalam plasmid ini anda eh tdna nya transfer DNA itulah material yang ini yang bisa di transfer ke tanaman nah ini yang prosesnya dari ini karena ada dua material genetik ini proses pertama itu kan dari tanah yang pertama itu adanya luka pada tanaman atau sel tanaman luka dulu luka setelah ada luka dia bakterinya menempel satu bakterinya attachment ya kan nah luka ini akan mengeluarkan eh ini fenolik ini pransiknya ya apa namanya asam fenolik eh atau siringi itu fenolik ini dan ini nah ini karena luka kita tadi kan mengeluarkan ini senyawa gula fenolik ini akan mengaktifkan daerah region yang diada dalam ti plasmid ini daerah fir ini virulensi ini ini firnya ada banyak ini ada agi cipur banyak raya sehingga berantai ini setelah ini berantai ini akan mengaktifkan nah ini kan ini semua terus mengaktifkan eh tdna nya ini terputus kemudian membentuk ini nah ini ada ada lengkapnya ini virulensi ada BD kemudian terbentuk ini akhirnya mah material yang ada di sini yang masuk ke dalam sel tanaman ke dalam sel tanaman dan akhirnya ini tadi ini tdna-nya ini terintegrasi dengan eh apa dalam DNA tanaman dan di dalam tdna tanaman ini ada beberapa gen yang bisa terekspresi yang bisa terekspresi yang bisa terekspresi apa itu nah itu adalah eh pembentukan eh fitohormon sitokinin dan auksin kemudian ada lagi opain opin nah itu ada tiga ini sehingga terekspresilah ini di dalam eh tanaman inilah yang menyebabkan tadi itu eh karena sudah terintegrasi kemudian terekspresi sitokinin dan auksin ini adalah apa set pt-set apa hormon itu sehingga menjadi tumor itu gol tadi krongol inilah ini berkembang terus saja selain sitokinin dan auksin juga memproduksi opin apa sih opin itu nah inilah yang dia berkepentingan agrobakterium tadi ini opin ini sebagai sumber karbon dan sumber nitrogen bagi bagi agrobakterium dan ini tidak bisa dimanfaatkan oleh bakteri lain atau yang lain yang bisa cuma ini karena disininya ada namanya eh gen yang bisa me eh inilah opin utilization di dalam titik plasmid tadi ini adalah fungsinya yang hanya dia yang mampu eh memanfaatkan opin itu sebagai kehidupannya sebagai sumber eh karbon maupun nitrogen nah jadi ini eh agrobakterium luar biasa pandai kalau dia selalu mengirim ini kan satu-satu capek ya kan tetapi dengan ini dia berulang-ulang memproduksi sampai banyak sitokinin dan opinnya ini kan nanti terus kesel-kesel yang lain akhirnya menjadi apa tumor yang sangat besar tadi opinnya pun juga banyak nah inilah kenapa agrobakterium seperti itu nah jadi ini mekanisme secara sederhananya bahwa bagaimana proses apa namanya memproduksi ini tadi itu menjadi tumor tadi tapi juga menghasilkan opin tadi diawali oleh lupa ini karena adanya material genetik yang yang masuk ini tadi nah penemuan ini juga bukan sebentar lama karena apa biasanya biasanya adalah kalau terserang bakteri itu kalau disinfektan disinfeksasi disterinisasi dengan menggunakan bakteri sida itu kemudian penyakitnya hilang iya kan tapi untuk krongol ini ini dikasih bakteri sida tetap saja berkembang itu tetap saja berkembang padahal sudah dicek-dicek tidak ada bakterinya bakterinya tidak ada tetapi kok krongolnya berkembang terus makanya ditemukan eh itulah bagian dari tiplasmid tadi tdna yang sudah dikirim ke tanaman bakterinya sudah nggak ada lagi gitu disitu tetapi sudah sudah diintegrasikan ke sel tanaman jadi itulah mekanisme dari agrobakterium tumifasien dalam menghasilkan gol atau tumor tadi itu tadi dengan mengirimkan apa tdna transfer DNA tadi ini anda maksudnya karena menghasilkan dan sebagainya oleh karena itu nanti akan kita bahas ini kan secara alamiah itu alamiah seperti itu dipelajari ketemu yang ditransun adalah tdna berarti material genetik bisa dikirimkan oleh karena ini ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia nanti detailnya kita bahas dengan waktu tetapi segmen ini itu juga bisa disisipi oleh gen kepentingan manusia untuk tanaman transgenik jadi nanti dibahas di dalam tdna ini disisipi dipotong dimasukkan gen yang sudah bisa dengan kepentingan tertentu contohnya dikasih gen apa apa keraizin bukti untuk tahan basilus tironiensis nanti kita bahas demikian pemirsa inilah mekanisme dari agrobakterium tumifasien dalam menghasilkan tumor atau kol atau itu korong kol sehingga bermanfaat bagi pembuatan tanaman transgenik terima kasih mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati